Shalom, apa kabar? Judul khutbah saya malam ini Rich Mentality and Poor Mentality. Mentalitas kaya dan mentalitas miskin. Taukah Bapak Ibu mentalitas kita itu sangat penting? Karena bagaimana mentalitas kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melayani, bagaimana kita berbisnis. Itulah sebabnya kalau kita ingin berhasil, kita ingin beruntung, kita ingin maju, harus punya mentalitas yang positif. Nah hari ini kita mau belajar pengalaman dari janda satu anak di kota Sarfat yang punya mentalitas yang positif, mentalitas yang kaya. Itulah sebabnya saudaraku dia ngalami mujizat dari Tuhan. Ternyata kalau kita ingin ngalami mujizat, kita harus juga punya mentalitas yang positif, mentalitas yang kaya. Mari kita buka Alkitab kita. Satu Raja-Raja fasal 17, ayat 7 sampai ayat 16. Satu Raja-Raja fasal 17, ayat 7 sampai 16. Mari kita baca dengan suara yang keras. Dua, tiga. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepoton roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepun dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua, tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepoton roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Al-Israel, tepun dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah ayat-ayat yang kita baca ini, latar belakang ceritanya adalah pada waktu itu, terjadi musim kering yang berkepanjangan di Israel, sehingga kelaparan terjadi di mana-mana. Di situasi seperti itu, Tuhan kemudian perintahkan Nabi Elia untuk pindah ke Sarfat. Dan rupa-rupanya menurut ayat 9, Tuhan itu sudah perintahkan seorang janda untuk menyediakan makanan bagi Nabi Elia selama Nabi Elia tinggal di Sarfat. Dan siapakah janda itu? Menurut ayat 12, ternyata janda itu bukan janda kaya raya, pemilik restoran mewah, bukan. Ternyata menurut ayat 12, janda itu janda miskin, yang hanya punya tepun sedikit, hanya punya minyak sedikit, dan itu adalah harta terakhir yang dia punya. Yang nanti kalau dia bikin roti, itu makanan terakhir bagi dia dan anaknya. Dan besok pasti akan mati, karena besok tidak punya makanan lagi. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan justru memilih janda miskin ini untuk kasih makan Nabi Elia? Kenapa Tuhan tidak memilih janda kaya? Atau perempuan kaya yang lain? Kenapa justru janda miskin ini yang dipilih oleh Tuhan? Pasti Tuhan punya alasan, karena setiap kali kalau Tuhan memilih seseorang, dia punya alasan untuk melakukannya. Waktu Tuhan memilih Daud, itu karena hati Daud berkenan kepada Tuhan. Waktu Tuhan memilih Abraham, itu karena Abraham beriman kepada Tuhan. Lalu apa alasannya? Kenapa dia pilih janda miskin ini? Saya menemukan kebenaran ini. Rupa-rupanya janda miskin ini, walaupun dia miskin harta, tetapi mentalitasnya tidak miskin. Memang harta dia tidak punya, memang dia hartanya miskin, tapi ternyata mentalitasnya kaya. betapa pentingnya kita ini memiliki mentalitas yang kaya. Orang kalau mentalitasnya miskin, maka sebenarnya dia itu sudah miskin sebelum miskin. sebaliknya orang kalau punya mentalitas yang kaya, maka sebenarnya dia sedang membangun jalan keberuntungan, keberhasilan di dalam hidupnya. Memang hari ini dia masih miskin, tapi kalau mentalitasnya kaya, maka besok, minggu depan, tahun depan, dia pasti bisa jadi kaya. Jadi betapa pentingnya kita ini punya mentalitas yang kaya. Nah saudara-saudara yang kekasih, miskin harta itu hanya berbicara tentang dompet yang kosong. Tidak usah terlalu khawatir kalau kau miskin harta. Itu hanya bicara tentang dompetmu yang kosong. Dan dompet kosong itu sementara sifatnya. Nah hari ini dompetmu kosong, tapi besok-besok bisa saja berisi. Kalau kau rajin Tuhan berkati, pasti bisa berisi. Tapi kalau hari ini dompetmu berisi, jangan juga bangga dan sombong. Besok-besok bisa kosong lagi. Kalau kau malas dan kau dikutuk Tuhan, lalu dompetmu kosong lagi. Jadi dompet yang kosong itu, itu temporari. Itu sifatnya hanya sementara. Nah mentalitas itu bicara tentang cara berpikir. Jadi mentalitas miskin itu berbicara tentang cara berpikir yang miskin. Dan inilah yang perlu kita bangun. Karena kalau kita punya cara berpikir yang miskin, maka hari ini kita orang kaya, tapi besok-besok kita akan miskin. Tapi kalau kita punya mentalitas yang kaya, cara berpikir yang kaya, hari ini kita miskin, tapi besok-besok kita pasti akan kaya. Jadi betapa pentingnya sekali, kita membangun cara berpikir yang kaya, mentalitas yang kaya. Katakan amin. Saya harap pendahuluan ini bisa saudara tangkap, bisa saudara mengerti, karena ini dasar yang sangat penting sekali. Nah saya berharap saudara-saudara mulai membangun mentalitas yang kaya. Nah bagaimana sih mentalitas yang kaya itu, dan bagaimana sih mentalitas yang miskin itu. Mari kita belajar dari janda miskin di kota Sarfat ini. Coba kita melihat, bagaimana sih ciri-cirinya orang yang punya mentalitas yang miskin. Kita mau belajar ciri-cirinya, supaya kalau ada salah satunya dari kita, kita perlu berubah, bertobat. Kalau ada seluruhnya, kita perlu-betul harus bertobat saudara-saudara. Nah bagaimana sih ciri-cirinya mentalitas miskin itu, ciri yang pertama, suka meminta-minta. Pak pendeta, boleh enggak kita meminta kalau kita kurang? Boleh saja. Nabi Elia menurut ayat 10, waktu dia haus, dia minta air kepada janda miskin itu. Waktu dia lapar, dia minta roti sama janda itu. Jadi boleh enggak kita minta kalau kita butuh? Boleh. Yang tidak boleh itu meminta-minta. Apa bedanya minta dengan meminta-minta? Minta-minta itu adalah terus-terus minta. Minta terus-terus itu namanya meminta-minta. Dan orang yang suka meminta-minta, inilah ciri mentalitas yang miskin. Kan ada orang seperti itu saudaraku. Dia hanya mau gampangnya saja. Dia enggak mau kerja. Dia enggak mau usaha. Pokoknya dia mau gampangnya saja. Minta. Minta. Kalau saudara pernah ke Yerusalem, coba perhatikan di Yerusalem Barat, di perempatan lampu merah, ada orang-orang Yahudi ortodoks. Orang-orang Yahudi ortodoks gampang dikenali. Mereka itu jubah hitam panjang, topi koboi hitam, lalu di rambutnya sini dipiling-piling panjang. Ini orang Yahudi ortodoks. Nah ada beberapa orang Yahudi ortodoks yang suka berdiri di perempatan lampu merah. Untuk apa mereka berdiri di situ? Rupanya mereka nunggu, kalau lampu merah ada mobil berhenti. Lalu mereka ketuk-ketuk kacanya. Mereka ulurkan tangannya. Minta-minta uang. Mereka ngemis. Persis di Indonesia. Ngemis-ngemis. Padahal sebenarnya mereka itu setiap bulan dapat santunan dari pemerintah Israel. Dan ada lembaga-lembaga sosial di Amerika yang secara rutin mengirimkan bantuan kepada mereka. Jadi kalau mereka itu mau mengatur uangnya dengan baik, memanage uang bantuannya dengan baik, mestinya mereka tidak perlu minta-minta. Kalau mereka itu mau kerja, mestinya tidak perlu minta-minta. Tapi coba saudara perhatikan, mereka yang minta-minta itu banyak diantara mereka masih muda. Tapi mereka dalam keadaan mabok. Ini mentalitas orang miskin. Jadi kalau saudara hari ini suka meminta-minta, bertobatlah kau. Sebab orang yang suka meminta-minta tidak pernah akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena orang yang suka meminta-minta, meminta-minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, itu maunya hanya ngambil, 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 dan tidak pernah mau memberi. Padahal prinsipnya kita diberkati Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Katakan amin. Saudara tidak pernah akan diberkati Tuhan, kalau saudara tidak pernah memberi. Jadi kalau saudara hanya mengambil, ngambil, ngambil, dikit-dikit minta, 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 sampai ayam tumbuh gigi, saudara tidak pernah akan diberkati. Dan ternyata saudara ku ya, orang yang suka meminta-minta mentalitas miskin ini, ternyata itu tidak tergantung pada dompetnya tebal atau miskin. Karena ada orang kaya, ternyata juga mentalitasnya miskin. Kenapa? Karena saya jumpai ada banyak orang kaya, enggak mau memberi, maunya ngambil, ngambil, ngambil. Sebaliknya, ada orang miskin, tapi mentalitasnya kaya. Kenapa? Saya jumpai ada orang miskin, tapi juga suka memberi. Dia memberi dalam kekurangannya. Kalau saudara membaca di dalam Lukas fasal 21, satu hari Tuhan Yesus masuk ke baik Allah dan dia duduk menghadap peti persembahan. Untuk apa ini Tuhan Yesus duduk dekat peti persembahan? Apakah Tuhan Yesus mata duitan? Ternyata enggak. Tuhan Yesus mau lihat bagaimana ini umat jemaat memberi. Dan dia lihat ada banyak orang kaya memberi masukan uang di kotak persembahan. Tapi kemudian matanya tertuju pada seorang janda miskin. Memberi dua peser. Dua peser itu nilai yang tidak ada artinya. Satu peser itu nilai mata uang Yahudi yang paling renah. Enggak ada artinya. Jadi dua peser itu pemberi yang enggak ada artinya. Tapi Yesus memuji janda ini. Di dalam ayatnya yang ketiga Yesus berkata janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Kenapa? Dalam ayat empat Yesus berkata karena janda ini memberi dari kekurangannya dan memberi dari seluruh nafkanya. Janda miskin ini contoh orang miskin tapi punya mentalitas kaya. Makanya dia memberi. Tapi kalau orang kaya nih dompetnya tebal uangnya banyak mentalitas miskin dia tidak suka memberi. Pelit, kikir. Kalau giliran pujian penyembahan dia angkat tangan nyanyi puji Tuhan jingkrak-jingkrak dengar khutbah dia dengar baik-baik tapi giliran kolekta nanti dia pura-pura ke toilet. Makanya nanti nih Pak Ali ya kalau sudah giliran kolekta pintu harus segera kita kunci supaya tidak boleh ada orang yang keluar. Semua harus memberi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus fasal 8 Paulus memuji Jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini adalah petobat-petobat baru. Orang-orang Kristen baru. Dan ternyata mereka itu sangat miskin. Tapi walaupun mereka miskin harta mentalitas mereka kaya. Itulah sebabnya mereka suka kumpulkan persembahan lalu kemudian mereka berikan kepada gereja-gereja lain pada waktu itu yang membutuhkan. Mereka suka kumpulkan persembahan lalu mereka kirimkan kepada rasul-rasul untuk melayani pekabaran Injil. Saudara Jemaat Makedonia ini ini dipuji oleh Paulus. Mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Contoh orang yang miskin harta tapi mentalitasnya kaya. Saya mendorong saudara-saudara hari ini boleh mungkin saudara hari ini mulai membuka hatimu dan harus mulai mengadakan revolusi mentalmu. Harus punya mentalitas yang kaya. Jangan pelit jangan kikir belajar memberi. Jangan jadi orang yang mentalitas miskin minta minta terus minta terus minta terus hanya mau ngambil hanya mau ngambil bertobatlah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ciri yang kedua orang yang mentalitas miskin malas. Ternyata janda ini saudara-ku punya mentalitas yang kaya. Kenapa saya bilang dia punya mentalitas yang kaya? karena di dalam ayat 10 ketika Elia ketemu janda itu janda itu sedang mengumpulkan kayu api. Artinya janda ini sedang bekerja. Artinya janda ini rajin. Padahal sebenarnya janda ini dia bisa saja bikin alasan untuk malas. Kenapa? Karena dia hanya punya tepun sedikit minyak sedikit bisa saja dia bikin alasan. Ngapain harus cari kayu api? Ngapain bikin roti? Hari ini makan besok juga mati. Besok enggak ada makanan lagi. Bisa saja dia punya alasan untuk malas. Tapi janda ini dia tidak mau ambil alasan. Orang yang mentalitas kaya tidak pernah suka bikin alasan. Tapi orang yang mentalitas miskin suka bikin alasan. Dia ahli bikin alasan. Dia jago kalau bikin alasan. Dia jago ngeles. jago dia. Supaya dia tidak kerja. Jago dia bikin alasan. Supaya dia tidak usaha jago dia ngeles. Sehingga dia bisa hanya duduk saja. Cia kunciak 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 makan tidur makan tidur. Ini mentalitas orang miskin. janda ini dia mentalitasnya kaya. Makanya dia kumpulkan kayu api dia bekerja. Jangan jadi orang Kristen yang mentalitas miskin yang malas. Saudara-saudaraku Alkitab berkata di dalam Amsal 24 ayat 33 sampai 34 orang yang malas itu adalah orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Tidur sebentar lagi ngantuk sebentar lagi lipat tangan sebentar lagi main WA sebentar lagi main game sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 34 berkata maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjara. Orang malas itu suka nunda-nunda pekerjaan ntar lagilah ntar lagilah dia suka tarsok 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 ntar aja besok ntar aja besok ini mentalitas miskin orang yang suka tarsok 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 yang suka nunda-nunda ini orang malas nih dan orang yang tarsok dia akan tiba pada sebuah jalan nama jalannya never tidak pernah kalau orang suka bilang begini ntar lah besok saya ini bertobat saudara tidak pernah akan bertobat kalau ada orang bilang begini antarlah besok saya mulai melayani dia tidak pernah akan melayani kalau dia berkata begini antarlah besok saya mulai kerja dia tidak pernah akan kerja jadi orang yang suka menunda-nunda pekerjaan ini adalah orang malas yang tidak pernah akan melakukan pekerjaan itu ini mentalitas miskin sebenarnya ini ayat ada lagu dandutnya loh saya ajarin ya lagunya tidur sebentar lagi ngantuk sebentar lagi lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbari tapi jangan dinyanyikan ya saudara-saudara orang malas itu maka nanti tiba-tiba kemiskinan datang tiba-tiba kekurangan datang menyerang itu orang malas jadi kita harus bertobat saudaraku mentalitas kita harus berubah kalau orang mentalitasnya kaya dia pasti rajin kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Amsal 10 ayat 4 berkata begini tangan yang lamban membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya orang malas itu tangannya lamban lambat bergeraknya slow motion orang malas ya ini ya mau ambil aqua ini dari sini ya perlu waktu 10 menit itu orang malas itu tapi orang rajin itu tangannya cepat bergerak lincah bergerak makanya tangan orang miskin membuat dia miskin karena malas tapi tangan orang rajin menjadikan dia kaya kenapa? karena lincah bergerak saudara tahu sekarang bedanya mentalitas kaya dan miskin orang yang mentalitas miskin tangannya lamban orang yang mentalitas kaya tangannya rajin bekerja nah orang yang rajin tangannya ini ini juga bicara tentang orang yang ringan tangan suka nolong suka bantu coba lihat janda miskin itu dia tolong itu si Elia waktu Elia haus dia tolong dia kasih air waktu Elia lapar dia tolong dia kasih makanan dia kasih roti memang orang yang mentalitas kaya suka nolong orang lain kenapa? karena dia suka perhatikan dia peduli kepada orang lain sebaliknya orang yang mentalitas miskin maunya selalu ditolong ditolong nih kalau dia ada apa-apa dia segera berteriak tolong dia mau supaya satu gereja tolong dia dia mau supaya satu Palembang tolong dia dia maunya supaya satu Indonesia tolong dia dia tolong tolong maunya selalu diperhatikan diperhatikan dan kalau tidak diperhatikan dia ngambek dia kecewa dia tinggalkan gereja ini mentalitas miskin tapi orang yang mentalitas kaya maunya nolong suka bantu dia ringan tangan dan jangan saudara meremehkan the power of suka menolong karena waktu kita nolong orang kita lagi nabur tadi pagi saya bicara tentang tabur tuai ada banyak orang itu pengen nuai tapi tidak pernah nabur ini orang Kristen tidak tahu diri kalau saudara mau nuai harus nabur ada banyak orang Kristen ini pengen nuai berkat tapi pelit kikir tidak pernah nabur berkat ada banyak orang Kristen pengen menuai ditolong orang tapi tidak pernah nolong orang ada banyak orang Kristen pengen diperhatikan orang tapi tidak pernah nabur memperhatikan orang ayo saudara saudaraku hukum tabur tua itu itu hukum Alkitab hukum Tuhan kalau saudara ingin menuai harus menabur katakan amin kalau saudara ingin ditolong harus nolong nah orang yang mentalitas kaya suka nolong makanya dia nanti satu hari akan menuai berkat jangan meremehkan the power of suka menolong satu hari ada seorang anak kedapatan mencuri di toko obat tangkap mau diserahkan ke polisi untung ini anak diselamatkan oleh seorang bapak penjual bakmi lalu bapak itu tanya kenapa kamu mencuri obat ini anak kemudian nangis mama saya sudah meninggal saya sekarang tinggal berdua sama papa papa lagi sakit keras saya curi obat supaya saya bisa bawa ke rumah kasih makan papa wah ini penjual bakmi terharu lalu kemudian dia bilang sama penjual obat itu udahlah saya yang bayar obatnya mana obatnya dia bayar dia ambil obat itu dia kasih sama itu anak ini obat kamu pulang kasih makan bapamu lalu sebelum itu anak pulang dia bikin bakmi dua bungkus ini bakmi dua bungkus satu buat kamu satu buat bapamu itu kejadian sudah belasan tahun dan satu hari saudaraku ini penjual bakmi sudah tua hanya tinggal berdua bersama istrimu satu hari kena serangan jantung dadanya nyeri tersubu lalu dibahlarikan masuk ke rumah sakit masuk ke UGD eh ternyata serangan jantung diperiksa ternyata penyumbatan dimana-mana dokter memutuskan harus segera bypass operasi bypass nah operasi bypass kan mahal harganya biayanya gede apalagi ini bapak tidak ikut BPJS aduh pusing dia itu istri penjual bakmi duduk sambil nangis bingung bagaimana nanti bayarnya bagaimana dia telepon teman-temannya tolong dong pinjemin tidak ada yang bisa pinjemin karena memang biayanya terlalu besar sementara dia duduk nangis eh dia lihat suaminya dikeluarkan dari gawat darurat lalu segera dimasukkan ke kamar operasi di operasi padahal belum bayar panjar belum bayar DP di operasi 7 jam di operasi lalu suaminya keluar kemudian dimasukkan ke kamar VIP loh VIP siapa mau bayar nanti om kamar kelas 10 saja gak bisa bayar gimana kamar VIP tapi ternyata suaminya ditaruh di kamar VIP 2 minggu dirawat suaminya pulih kembali seneng suaminya bisa pulang ke rumah yang pusing ini istrinya gimana bayarnya nanti aduh ini pasti tagihannya membengkak pergi ke kasir rumah sakit tanya kuitansinya ketika dikeluarkan saudaraku biayanya kuitansinya waduh ratusan juta wah ini ibu ibu penjual bakmi istri penjual bakmi aduh siapa mau bayar tapi tiba-tiba matanya tertuju pada tagihan itu di bagian kanan sekali bagian bawah ada stempel lunas ternyata ternyata ada yang bayarin dan saudara tahu siapa yang bayarin yang bayarin ternyata dokter bedah yang membedah suaminya itu yang membaipas jantung suaminya itu dan siapa ke dokter itu ternyata dokter itu adalah anak yang belasan tahun yang lalu curi obat dan ditolong oleh suaminya jangan meremehkan the power of suka nolong makanya mulai hari ini jadi orang yang mentalitas kaya suka nolong suka nolong jangan egois orang mentalitas miskin egois maunya selalu diperhatikan maunya selalu pusat pada dirinya jangan bertobat bapak ibu belajar sekarang memperhatikan orang ciri yang ketiga mentalitas miskin selalu ingin yang gratis motonya kalau bisa gratis kenapa harus bayar orang-orang yang punya mentalitas ini dia rela antri berjam-jam hanya untuk dapat yang gratis dia rela menempuh searah puluhan kilo hanya untuk dapatkan yang gratis pak pendeta apakah salah kalau kita dapat gratis tidak salah saudaraku jangan saudara salah paham atas khotbah saya hari ini jangan sampai nanti besok-besok saudara ditelepon oleh pak ali halo bro minggu depan ada acara tidak oh kosong saya pak ali kenapa pak ali saya ini minggu depan ulan tahun saya mau traktir kamu bersama seisi rumahmu makan di hotel bintang tujuh saudara harus bilang apa alhamdulillah jangan saudara bilang oh sorry ya pak alia saya sudah dengar khotbahnya pak hengki tidak boleh terima yang gratis saya gak mau itu namanya kurang bijaksana boleh gak kita ambil kalau dikasih gratis boleh saja lalu apa hubungannya selalu ingin yang gratis dengan mentalitas miskin orang yang mentalitas miskin dia itu akan menggunakan segala cara supaya bisa dapat yang gratis bahkan dia tidak peduli dia bohong dia melanggar firman dia gak peduli yang penting dapat yang gratis ini namanya mentalitas miskin saya kasih contoh satu hari nanti kelurahan kasih pengumuman pengumuman kelurahan mau bagi beras gratis silahkan keluarga-keluarga prasejahtera mendaftar di kelurahan keluarga-keluarga yang belum punya pekerjaan mendaftar di pelurahan dikasih kupon gratis dan saudara ikut mendaftar padahal saudara bukan keluarga prasejahtera saudara punya pekerjaan punya gaji punya penghasilan tapi saudara ikut mendaftar bahkan saudara rubah KTP mu di KTP mu itu pekerjaan pengusaha saudara rubah pekerjaan pengangguran itu namanya mentalitas miskin satu hari di gereja kami saudara ada seorang bapak masih muda kena serangan jantung mati meninggalkan istri dan tiga orang anaknya waduh istrinya ini kelimpungan kenapa selama ini yang cari uang bapaknya bapaknya yang jadi tiang penopang keuangan sekarang tiba-tiba mendadak meninggal karena serangan jantung waduh kelimpungan dan saya kemudian perintahkan kepada bidang diakon ya gereja kami tolongin janda muda itu kasih bantuan janda kalau di gereja kami janda yang dapat bantuan itu harus sudah berumur enggak boleh janda muda tapi untuk janda muda ini kasusnya spesial saya bilang kasih bantuan kasihan dia supaya dia bisa tetap hidup tiga anaknya kasih bantuan otak orang tua asuh supaya anaknya bisa tetap sekolah dia terima bantuan tapi satu tahun kemudian ini janda muda datang ketemu bidang diakon kami lalu berkata begini maaf ya pak mulai hari ini saya tidak mau lagi terima bantuan janda stop bantuan janda buat saya stop bantuan otak buat anak-anak saya loh kenapa apakah ibu tersinggung oh tidak karena saya ini sudah punya penghasilan sendiri saya sudah bekerja dan saya sudah bisa membiayai hidup saya anak-anak saya saya sekarang sudah bisa biayai sekolahnya jadi bantuan janda dihentikan saja kasih kepada janda-janda tua yang sudah tidak mampu lagi orang tua asuh anak saya dihentikan kasih kepada anak-anak yang sudah dari keluarga tidak mampu waktu bidang diakon yang lapor sama saya dalam hati saya berkata ini janda punya mentalitas kaya kan kebanyakan kita ini kalau terima bantuan gereja kita kan terima terus kalau bisa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya terus padahal sebenarnya kita ini sudah diberkati terus kita ambil dari gereja gak mau kita lepas ini mentalitas miskin kalau ada pembagian sembako di gereja pembagian sembako itu untuk keluarga prasejahtera jangan saudara ambil kecuali kalau saudara keluarga prasejahtera tapi kalau saudara sudah punya pekerjaan saudara sudah mampu jangan ambil sembako buat orang miskin orang yang mentalitas kaya dia gak mau ngambil malah dia nyumbang kasih sembako buat orang tapi orang yang mentalitas miskin ambil terus ambil terus ambil terus makanya tidak heran orang yang seperti ini tidak pernah akan diberkati saudara-saudara ada orang itu dia rela berbohong supaya dapat yang gratis misalnya satu hari ya saudara buka koran ada promo dunia fantasi jaya ancol promo anak usia lima tahun gratis karcis masuk saudara kebetulan lagi liburan di Jakarta saudara kebetulan punya anak umurnya tujuh tahun tapi badannya kecil dan saudara bilang sama anakmu nanti ya kalau ditanya sama petugas loket bilang kamu usianya lima tahun supaya bisa dapat gerak gratis ini mentalitas miskin kebetulan anaknya ditanya sama petugas loket umur berapa nah oh mama bilang lima tahun ketahuan bohong ciri yang keempat orang yang mentalitas miskin itu memiliki mental korban apa itu mentalitas korban orang yang punya mentalitas korban adalah orang yang selalu merasa menganggap dirinya adalah korban dari situasi keadaan yang diciptakan orang lain untuk dirinya jadi kalau ada apa-apa dia selalu berkata begini saya tidak salah orang lain yang salah saya ini hanya korban kalau dia ribut sama suaminya saya hanya korban yang salah suamiku kalau dia cerai saya tidak salah yang salah istriku dia selalu merasa dirinya korban saudara-saudara janda ini dia tidak menempatkan dirinya sebagai korban dia tidak datang kepada Elia dan berkata Elia gara-gara kamu berdoa makanya hujan tidak turun Israel makanya sekarang saya lapar tidak punya makanan dia tidak menyalahkan Elia dia juga tidak menyalahkan Tuhan dia tidak bilang Tuhan gara-gara Tuhan tidak kasih turun hujan makanya terjadi kekeringan saya sekarang masalah keuangan tidak dia tidak menyalahkan Tuhan orang yang mentalitas kaya tidak suka cari kambing hitam menyalahkan orang lain tapi orang yang mentalitas miskin selalu cari kambing hitam selalu ingin orang lain yang salah saya hanya korban kalau hari ini saudara seperti itu perlu bertobat ada orang kan seperti itu kan kalau anaknya narkoba ini gara-gara gereja yudnya kurang maju makanya anakku yang yud itu tidak mau ikut yud di gereja gereja disalahkan kalau dia sakit ini gara-gara gereja gereja tidak kasih bantuan pengobatan sama saya makanya saya sakit kalau dia tidak dikunjungi ini gara-gara gereja gereja pilih kasih gereja tidak datang mengunjungi saya selalu cari kambing hitam ini mentalitas orang miskin saudara harus bertobat karena mentalitas seperti ini tidak pernah akan bisa maju dalam hidup kenapa sebab orang yang seperti ini tidak pernah bertanggung jawab atas dirinya dia selalu mencari orang lain yang salah dan karena dia tidak pernah bertanggung jawab atas dirinya dia tidak pernah bisa maju-maju dalam hidupnya kalau dia punya toko sepi bisnisnya bangkrut yang dia salahkan siapa Jokowi ini gara-gara Jokowi Jokowi tidak becus atur negara makanya daya beli masyarakat kurang toko saya sepi tuh saudaraku kalau saudara orangnya hari ini perlu bertobat jangan suka mencari kambing hitam jangan suka merasa saudara ini korban harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang terakhir saudaraku orang yang mentalitas kaya itu gampang percaya sama Tuhan sebaliknya orang yang mentalitas miskin susah percaya sama Tuhan coba lihat janda ini dia beriman sama Tuhan waktu Elia bilang kepada janda itu kamu bikin roti dulu buatku nanti firman Tuhan berkata tepung dalam tempayan tidak akan habis-habis minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang dan ini janda dia percaya sama firman Tuhan itu itulah sebabnya dia bikin roti bundar kecil dia kasih kepada Elia dan ketika dia percaya mujizat terjadi benar-benar roti tepung dalam tempayan tidak habis-habis minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang mujizat terjadi karena dia percaya kepada Tuhan orang yang mentalitas kaya gampang percaya sama Tuhan tapi orang yang mentalitas miskinnya itu susah percaya sama Tuhan suka bimbang suka ragu-ragu dia kalau dengar khutbah ya ah masa sih masa sih kalau dengar kesaksian orang ya ah masa bisa begitu ah kebetulan kali itu mentalitas miskin tapi kalau orang mentalitas kaya dia dengar khutbah amin hallelujah amin orang kesaksian mujizat amin amin aku percaya itu mentalitas kaya orang kalau mentalitas miskin nih kalau baca Alkitab ah bohong kali ini ah ini mah 2000 tahun lalu sekarang mah gak bisa tapi orang yang mentalitas kaya waktu dia baca Alkitab amin yes amin 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 makanya saudara tahu kenapa orang yang mentalitas kaya bisa ngalami mujizat sebab dia gampang percaya sama Tuhan dan ini yang dimiliki oleh janda itu memang dia miskin harta tapi mentalitasnya kaya terakhir sekali saudara aku saya menemukan di dalam dunia ini ada 4 kelompok manusia kita mulai dari kelompok yang keempat saja ini adalah orang-orang yang kaya harta uangnya banyak perusahaannya besar mobilnya mewah rumahnya besar kantongnya tebal tapi walaupun dia kaya harta dia juga mentalitasnya kaya suka memberi gak pelit gak kikir cinta Tuhan takut sama Tuhan bertanggung jawab rajin tidak malas dan orang-orang kelompok 4 ini ini adalah orang-orang yang akan terus menerus hidup dalam kelimpahan dia akan mengalami yang namanya kelimpahan permanen dan saya mendoakan biar saudara-saudara jemaat MPI Palembang adalah orang-orang kelompok yang keempat ini kasih tepuk tangan bagi Tuhan lalu ada orang yang kelompok ketiga ini yaitu orang-orang yang miskin harta aduh dompetnya tipis gajinya pas-pasan aduh dia itu ya kalau orang lain naik mobil dia jalan kaki dia itu orang lain nih pergi makan di restoran dia habis ibadah pulang di rumah makan makanan rumah makanannya di rumah makanan sederhana tahu tempe kangkung bayam tahu tempe kangkung bayam makanya lama-lama asam uratnya naik karena tiap hari makan tahu tempe kangkung bayam ini kan yang bikin naik asam urat ini tapi walaupun dia dompetnya tipis dia mentalnya kaya cinta Tuhan takut sama Tuhan percaya sama Tuhan sungguh-sungguh melayani bertanggung jawab gak suka cari kambing hitam saudara-saudara aku dia orangnya rajin dia suka nolong dia suka perhatikan orang suka memberi dan orang-orang seperti ini ini adalah orang-orang yang sedang membangun jalan kelimpahan memang hari ini dia masih miskin tapi besok-besok tahun depan dia pasti akan diberkati kenapa? karena dia sedang membangun jalan kelimpahan dan saya juga doakan kalau ada orang miskin harta hari ini jemaat MPI saudara-saudara adalah kelompok yang ketiga ini kasih tepuk tangan bagi Tuhan lalu ada yang kelompok kedua ini ini orang yang kaya harta nih uangnya banyak mobilnya mewah perusahaannya besar mobilnya mewah dompetnya tebel tapi ada tapi-nya mentalitasnya miskin pelit kikir kalau kasih kolekte ya saudara-saudaraku ya ini sekarang saudara-saudaraku ya dolar sudah tinggi tapi kolektenya tidak berubah tetap 500 perak 500 perak 500 perak dulu sekolah minggu 500 perak yud 500 perak sudah menikah nih sudah menikah sudah menikah ibadah umum 500 perak sudah tua nih ikut ibadah apa disini kalau ibadah emas ya ya itulah tetap kolektenya 500 perak cucunya tanya sama dia mak mak kok kolektenya waktu sekolah minggu 500 yud 500 jemaat umum 500 sudah mak-mak tetap 500 kok tidak berubah lalu dengan mantap dia berkata iya mak mau belajar seperti Tuhan Yesus dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah kolektenya juga tidak berubah ini bukan mau belajar seperti Tuhan Yesus ini pelit jadi uangnya banyak tapi pelit kikir suka bimbang gak percaya sama Tuhan gak cinta Tuhan diajak ke gereja malas banyak alasan gak bertanggung jawab gak suka nolong orang orang-orang seperti ini ini sedang membangun jalan kekurangan dalam hidupnya memang hari ini dia masih kaya tapi belum tentu bulan depan tetap kaya belum tentu tahun depan tetap kaya karena dia sedang membangun jalan kekurangan dan saya doakan jangan sampai ada saudara-saudara yang menjadi kelompok yang kedua yang paling tidak boleh adalah kelompok yang pertama ini miskin harta aduh miskin udah miskin udah miskin harta mentalitasnya miskin suka salahkan orang salahkan gereja minta-minta terus minta-minta terus gak mau kerja malas waduh gak mau melayani kalau ke gereja itu tujuannya bukan sungguh-sungguh mau cari Tuhan tapi ada motivasi terselubuk dia tidak percaya sama Tuhan dia suka bimbang sama Tuhan orang-orang seperti ini ini akan terus-menerus hidup dalam kekurangan dia akan mengalami yang namanya kemiskinan permanen miskinnya miskin ahlinya miskin dan saya doakan jangan sampai ada jemaat MPI yang menjadi kelompok yang pertama saya doa biar kita ini punya mentalitas kaya dompet kaya katakan amin ini saya lihat ada banyak anak muda disini ya kalau hari ini kalau lagi pacaran perhatikanlah baik-baik calon suamimu calon istrimu itu coba lihat dia kelompok yang mana dia itu kalau hari ini dia kelompok yang ketiga memang miskin itu pacarmu gajinya pas-pasan pegawai rendahan dia gak pernah traktir kau makan kalau giliran makan di warung itu selalu kau yang bayar tapi dia cinta Tuhan takut Tuhan rajin bertanggung jawab waduh dia ini orangnya suka nolong eh pelihara baik-baik pacarmu itu itu masa depanmu tapi ini kalau pacarmu itu anak orang kaya mobil mewah tapi mentalitasnya miskin dia kelompok kedua ini pelit kikir kau sudah 15 tahun pacaran gak pernah diajak makan gak pernah dikasih kado ulang tahun gak pernah dikasih kado orangnya ini suka salahkan orang lain dia tidak cinta Tuhan takut Tuhan eh dengar saya habis ibadah ini kau telepon dia PHK dia tanpa pesangon karena nanti hidupmu susah benar hidupmu susah nanti dan saya sudah banyak menemukan orang-orang yang hari ini pacaran sama orang kaya tapi kemudian setelah menikah hidupnya susah sekali kenapa mentalitasnya miskin saya berdoa biar khutbah saya hari ini bisa memberkati saudara-saudara milikilah mentalitas yang kaya dan kita akan mengalami mujizat demi mujizat kasih tepuk tangan bagi Tuhan mari kita mau datang kepada Tuhan